Memperingati hari ulang tahun ke-30, PT Adaro Energi Indonesia TBK bersama YPP SCTV Indosiar membagikan 3.000 sembako kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Paket sembako yang dibagikan diharapkan mampu membangkitkan semangat warga pasca pandemi sekaligus mensyukuri ulang tahun Adaro dengan berbagi. Rabu pagi, YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan PT Adaro Energi Indonesia membagikan paket sembako gratis bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Jakarta. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo, Komisaris Utama PT Adaro Energi Indonesia Edwin Suryajaya, Presiden Direktur Garibaldi Tohir, serta Komisaris Independen Budi Bowoleksono. Kita pun menyadari bahwa kita harus ikut mau membantu teman-teman kita dan saudara yang lain yang setubah kekurangan. Pihak YPP dan Adaro Energi Indonesia juga menyerahkan langsung bantuan ke rumah warga di wilayah Daan Mogot, Jakarta Barat. Sekedarnya bantuan dari kami ya Bu. Di momen ulang tahun ke-30 PT Adaro Energi Indonesia, diharapkan langkah ini dapat membangkitkan semangat gotong royong dan saling bantu di antara masyarakat Indonesia. Saya harapkan mungkin teman-teman yang lain, para pengusaha yang kita diberikan rejeki lebih oleh Allah, kita bisa bantu bergotong royong. YPP SCTV Indosiar pun menyambut hangat kerjasama ini. Ya tidak hanya di daerah dan mogot saja, insya Allah nanti ke depan kita akan membagikan lagi sembako sebanyak 2.500. Ini kan baru 500 ya. Pembagian sembako bertema paket bantuan untuk negeri ini menyalurkan 3.000 paket sembako yang dibagikan secara bertahap kepada masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah DKI Jakarta. Tia Anissa dan Novisal melaporkan dari Jakarta.